Intro Shalom saudara-saudara selamat pagi dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus Juga salam jumpa kembali dalam acara pagi teduh untuk hari ini Mari kita lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai Bagi Allah tidak ada yang mustahil juga bagi orang yang percaya Mari kita buka terlebih dahulu dengan berdoa Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang indah Dimana kembali kami dapat mendengarkan lagi firmanmu pagi hari ini Mari Tuhan urapi dan pakai hambamu ini untuk menyampaikan firmanmu Sehingga semua kami mendapatkan berkat-berkat yang indah yang datang dari firman Tuhan Juga kiranya Tuhan berikan kami kemampuan untuk kami dapat melakukannya Dalam kehidupan sehari-hari kami sehingga nama Yesus ditinggikan Inilah doa kami dalam nama Yesus kami telah berdoa Amin Mari saudara-saudara kita buka lagi ayat pokok kita Dukas fasal 1 ayat 37 Dukas 1 ayat 37 Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil Kemudian Markus 9 ayat 23 Markus 9 ayat 23 Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya Jadi saudara-saudara tidak mustahil itu bukan hanya bagi Allah Tetapi juga bagi orang yang percaya Tapi orang percaya yang seperti apa? Kita sudah membahas minggu-minggu yang lalu Yang pertama orang percaya yang hidupnya benar Yang kedua orang percaya yang taat Dan yang ketiga adalah orang percaya yang telah mengalahkan musuh-musuhnya Yaitu iblis, dunia, dan daging Baik sekarang kita bahas yang keempat Orang percaya yang bagaimana? Yang baginya tidak ada yang mustahil Orang percaya yang seperti ini Mari kita lihat kejadian fasal 35 Ayat 1 dan 2 Kejadian 35 ayat 1 dan 2 Begini firman Tuhan Allah berfirman kepada Yaakub Bersiaplah, pergilah ke Betel Tinggallah di situ Dan buatlah di situ mesbah bagi Allah Yang telah menampakkan diri kepada kau Lari dari esau kakakmu Sekali waktu saudara-saudara Yaakub ditimpa masalah cukup besar Ya sangat ketakutan Ketakutan kepada siapa? Kepada orang-orang kanan dan orang-orang feris Dimana Yaakub dan keluarganya tinggal di daerah itu Saudara-saudara Mengapa Yaakub takut? Karena anak Yaakub yaitu Simeon dan Lewi Berani-beraninya membunuhi orang-orang kanan dan orang feris Padahal mereka sedikit Mereka minoritas Mau melawan mayoritas Bagaimana bisa menang Memang ada alasannya Simeon dan Lewi membunuhi orang-orang feris dan orang kanan Karena adik mereka yang paling kecil Yang bernama Dina Seorang perempuan Itu diperlakukan tidak senonoh Oleh orang feris dan orang kanan Itu sebabnya mereka marah Dan membunuhi orang feris dan orang kanan Hanya saudara-saudara akibatnya Yaakub menjadi sangat takut Sangat khawatir Jangan-jangan Orang feris dan orang kanan Akan berame-rame menyerbu keluarga Yaakub Ya habis semua Sebab sekali lagi Jumlah mereka jauh lebih banyak Daripada keluarga Yaakub Itulah sebabnya saudara-saudara Yaakub mungkin saat itu stres berat Yaakub bingung Yaakub tidak tahu mesti berbuat apa Pernah saudara-saudara mengalami persoalan Yang sampai menguras pikiran Pasti ya Bagaimana rasanya saudara Aduh rasanya menderita sekali Nah Yaakub pernah mengalami itu Dan itulah masalah Yaakub pada waktu itu Saudara-saudara mungkin ada masalah Masalah kita lain lagi Tapi mungkin sama-sama menguras pikiran Sama-sama membuat hati kita Sama-sama membuat hati kita jadi gundah-gulana Ah saudara-saudara Mari sekarang kita mau temukan Bagaimana caranya menghadapi Persoalan-persoalan hidup Bagaimana caranya supaya kita menang Menghadapi kesulitan itu Nah inilah jawabannya saudara-saudara Lihat di ayat 1 Allah berfirman kepada Yaakub Mengapa kok Allah memberikan firmannya kepada Yaakub Karena Allah mengasihi Yaakub Dan Allah ingin memberikan petunjuk kepada Yaakub Jadi saudara dan saya juga harapkan petunjuk Yang datang dari Allah Menghadapi persoalan kita Bisa kah? Bisa Tuhan itu baik Bagaimana caranya supaya Tuhan memberikan petunjuk kepada kita Tinggal berdoa saudara Tinggal masuk di kamar Tinggal bicara kepada Tuhan Tinggal berseru kepada Tuhan Tuhan tidak akan biarkan kita Tuhan suka dan senang kalau dirinya diharapkan oleh kita Tuhan suka dan senang kalau nama Tuhan dipanggil-panggil oleh kita Tuhan senang kalau kita hanya kepadanya saja Berharap Dan saya percaya seperti Yaakub dipetunjuk oleh Allah Maka Allah pun akan memberi petunjuk kepada kita Saudara-saudara Dan dengarkan apa petunjuknya Ini juga menjadi pelajaran bagi kita Lihat ayat 1 dari kejadian fasal 35 Allah berfirman kepada Yaakub Bersiaplah Pergilah ke Betel Dalam Alkitab Bahasa Indonesia ini Tulisannya hanya seperti ini Bersiaplah Pergilah ke Betel Tapi dalam Alkitab Bahasa Inggris disebut Arise Go up To Betel Arise Go up To Betel Artinya Bangkitlah bangunlah Naiklah ke Betel Naiklah ke Betel Jadi kalau Yaakub disuruh naik ke Betel Berarti Betel itu tempat yang Tinggi Saudara-saudara Dan apa arti Betel Kita tahu semua Betel itu adalah rumah Allah Rumah tempat dimana orang datang kepada Tuhan Berbakti kepada Tuhan Dan mendekatkan diri kepada Tuhan Mendengarkan firmannya Dan Bersama-sama selalu dengan Tuhan Itulah Betel Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara Siapa diantara kita yang tahu beribadah kepada Tuhan Siapa yang dekat dengan Tuhan Siapa yang selalu mengandalkan Tuhan Siapa yang selalu rindu mendengarkan firmannya Dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari Dia sedang naik Naik ke Betel Artinya kerohaniannya naik Kualitas kerohaniannya naik Dan dengan demikian dihadapan Allah Dia berada di tempat yang tinggi Saudara-saudara Jadi ketika ada masalah Ada kesulitan Ada problema Saudara-saudara Mari kita naik ke tempat tinggi Saya kira bukan hanya ketika ada masalah Tidak ada masalah pun kita harus tetap ada di tempat yang tinggi Bukan Mari kita naik ke tempat tinggi Tuhan senang kalau kita berada di tempat yang tinggi Tingginya dalam tanda kutip Tinggi dalam kerohanian Bapak Ibu Nah bicara soal tempat tinggi Di dalam Alkitab ada banyak sekali Saudara-saudara tempat tinggi Yang memang menunjukkan Di tempat tinggi itu terjadi hal-hal yang indah Jadi kalau Saudara dan saya Menaikkan kualitas rohani kita Lebih tinggi Kalau kita ada di tempat yang tinggi di hadapan Tuhan Maka ada banyak hal indah Ada banyak hal ajaib Ada banyak hal yang dasyat Yang luar biasa Yang Tuhan akan kerjakan bagi kita Saudara ingat Nuh membuat bahtara di mana? Di gunung Ya kan? Tempat yang tinggi Lalu Mendaratnya juga Di atas gunung Di tempat yang tinggi Dan disanalah Saudara-saudara Nuh merasakan perlindungan Pembelahan Tuhan Pemeliharaan Tuhan Dan penyelamatan Tuhan Dan disanalah pula Saudara Nuh merasakan bagaimana Tuhan membedakan Antara Nuh Dengan manusia-manusia berdosa yang lain Yang semuanya dibinasakan oleh air bah Dan hanya Nuh dan keluarga saja yang selamat Hebat Demikian juga Saudara-saudara Kalau kita naik ke tempat tinggi Rasakan pembelaan dan penyelamatan Tuhan terjadi atas kita Saudara ingat Bagaimana Abraham Mempersembahkan Ishak di mana? Di gunung Moria Atau di bukit Moria Itu tempat yang tinggi Nah jadi Saudara-saudara Marilah kita naik ke tempat tinggi Dengan cara apa? Belajar Berkorban buat Tuhan Belajar Mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan Belajar melakukan sesuatu untuk Tuhan Yang memerlukan pengorbanan Entah itu pengorbanan tenaga Entah itu pengorbanan pikiran Entah itu pengorbanan uang Pengorbanan harta Terlebih Saudara pengorbanan perasaan Dan kalau kita rela melakukannya Kita sedang naik ke tempat tinggi Bapak Ibu Dan bagaimana di sana Tuhan menunjukkan kuasanya Tuhan menggantikan Ishak yang tadinya harus disembeli Dengan domba Dan di situ Tuhan menunjukkan Saudara-saudara kesetiaannya kepada Abraham Bukan? Nah demikian juga kalau kita ingin merasakan Kesetiaan Tuhan Kalau kita ingin merasakan perlindungan dan pembelaan Tuhan atas kita Sudah-sudah kita harus naik ke tempat tinggi Dalam hal ini Marilah kita meningkatkan pengorbanan dan pemberian kita kepada Tuhan Puji Tuhan Sudah ingat bagaimana Daniel Berdoa di kamar loteng sehari tiga kali Kamar loteng itu tempat tinggi saudara-saudara Mari kita juga naik ke tempat tinggi Dengan cara apa? Ayo berdoa sehari minimal tiga kali Kalau bisa lebih Itu lebih baik lagi saudara-saudara Ini penting Bapak Ibu Mari kita berdoa menyembah Tuhan Mari kita berindim-indim dengan Tuhan Mari kita bina hubungan baik kita dengan Allah secara pribadi Nah itu sama dengan kita naik ke tempat tinggi Sudah sudah mungkin ingat bagaimana Daud ketika Absalom kurang ajar kepadanya Ketika Absalom menyerang Daud Bagaimana Daud lari Lari kemana? Larinya ke gunung Hermon Gunung Hermon itu gunung yang paling tinggi di Israel Dia lari ke tempat tinggi Bapak Ibu Dan disana bagaimana Daud merindukan Tuhan luar biasa Singkat cerita Tuhan bela Daud bukan? Dan Daud tetap dikokokan sebagai raja Luar biasa Nah jadi saudara-saudara kalau kita ingin dibela oleh Tuhan Seperti Tuhan membela Daud Maka saudara dan saya juga harus naik ke tempat tinggi Dalam hal ini adalah selalu mengadu kepada Tuhan Atas segala macam masalah yang terjadi dalam kehidupan kita Mencari perlindungan kepada Tuhan Berharap kepada Tuhan Berteriak minta tolong kepada Tuhan Nah Tuhan nanti akan bertindak untuk kita Tuhan akan menolong kita Tuhan akan memperlihatkan keberpihakannya kepada kita Dan kalau Tuhan ada di pihak kita Siapa lawan kita saudara-saudara? Enggak ada Nah itu sebabnya Bagi saudara-saudara yang saat ini sedang ditimpa masalah Sedang ditimpa sakit penyakit Mungkin ada orang berhutang kepada saudara-saudara Tidak mau bayar Mungkin kita dirugikan orang Atau ditipu orang Mari kita naik ke tempat tinggi Kita mengadu kepada Tuhan Kita berdoa kepada Tuhan Kita berharap kepada Tuhan Nanti Tuhan akan menunjukkan pembelaannya kepada kita Tuhan sanggup saudara-saudara Mengganti segala kerugian kita Tuhan sanggup Mengadakan kembali apa yang sudah hilang Bahkan berlipat kali ganda Tuhan kita adalah Tuhan yang baik Tuhan tidak mau melihat kita Menderita kerugian Itu sebabnya kita harus percaya Tuhan pasti tolong kita Tuhan pasti mengganti segala kerugian yang kita derita Haleluya Asal kita naik ke tempat yang tinggi Saudara-saudara masih ingat Bagaimana murid-murid dipenuhi oleh roh kudus Di mana? Di kamar loteng Di tempat yang tinggi Dan disanalah saudara-saudara Setelah mereka menerima kepenuhan roh kudus Maka murid-murid menjadi rasul-rasul yang luar biasa Yang tidak takut lagi akan penderitaan atau apapun Bahkan mereka rela mati demi Kristus Yesus Mereka mengabarkan Injil Banyak jiwa dimenangkan untuk kerajaan sorga Banyak jiwa bertobat Dan banyak mujijat mereka lakukan Dan nama Yesus makin dimasyurkan dalam pelayanan mereka Mereka dipakai Tuhan luar biasa Nah saudara dan saya juga Tuhan mau pakai kita luar biasa Asal kita naik ke tempat tinggi Mari kita minta kepenuhan roh kudus itu Kita minta supaya roh Allah memenuhkan kita Kita minta supaya Tuhan memberikan kuasa kepada kita Dan dengan urapan roh kudus di dalam kita Tuhan nanti akan mampukan kita untuk kita Menjadi pelayan-pelayan Tuhan Baik kita memberitakan Injil Atau dalam bentuk pelayanan apapun Saudara-saudara kita akan menjadi berkat Dan banyak jiwa kita akan menangkan untuk kerajaan sorga Nama Yesus dimuliakan di dalam kehidupan kita Mau saudara-saudara dipakai Tuhan seperti itu Saya kira mau Nah kalau mau kita harus naik ke tempat tinggi Kalau kita tidak naik ke tempat tinggi Saudara-saudara sulit Bagaimana Tuhan bisa pakai kita Tuhan gak mungkin memakai orang yang jauh dari Tuhan Orang yang kerohaniannya rendah di bawah Bagaimana dia bisa dipakai Tuhan Apalagi kalau orang itu hidup terus-menerus di dalam dosa Bagaimana Tuhan bisa memakai dia menjadi alat Tuhan Untuk kemuliaan nama Tuhan Tidak mungkin Anak itu saudara-saudara Mari kita naik ke tempat tinggi Minta kuasa dari Allah Minta kekuatan dari roh kudus Agar sungguh pengurapan Tuhan itu ada peda kita Sehingga pelayanan kita diurapi Tuhan Dan menjadi berkat bagi banyak orang Haleluya Puji Tuhan Nah itulah saudara suruhan Tuhan kepada Yaakub Naik ke Betel Karena Betel itu tempat yang tinggi Baik Sekarang kita kembali ke kejadian fasal 35 Masih di ayat 1 Apa kata firman Tuhan selanjutnya? Setelah pergi ke Betel Setelah naik ke Betel Tuhan berkata tinggallah di situ Tinggallah di Betel Tinggallah di tempat yang tinggi Jangan turun Nah ini pelajaran bagi kita saudara-saudara Setelah kita naik ke tempat tinggi Menikmati kuasa Allah Mendekatkan diri kepada Tuhan Diurapi Tuhan Dipakai Tuhan Luar biasa Tetaplah di sana Saudara-saudara Jangan turun Tetaplah pertahankan Memiliki kualitas rohani yang baik Yang tinggi Nah ini ada banyak saudara-saudara umat Tuhan Ada banyak jemaah Tidak stabil Minggu ini kualitasnya baik nih Ada di tempat yang tinggi Kerohaniannya bagus Eh minggu depan sudah turun lagi Satu bulan ini kerohanian kita baik Bagus Ada di tempat tinggi Tapi bulan depan sudah Loyok lagi Sudah turun lagi Tidak stabil saudara-saudara Ayolah kita menstabilkan diri Saudara-saudara Dalam kerohanian ini Untuk tetap di sana Di tempat yang maha tinggi Apakah bisa? Bisa Asalkan saja kita mau mendisiplin diri kita sendiri Asalkan saja kita betul-betul mau menyangkal diri Asalkan saja kita betul-betul mau memaksakan diri Untuk kita mempertahankan kehidupan rohani yang baik Pasti bisa Roh kudus akan tolong Sudara-saudara Coba sudah lihat Pengusaha-pengusaha sukses Bagaimana mereka bisa sukses? Karena mereka mendisiplin diri Mereka kerja ulet Mereka pantang menyerah Mereka maju terus Mereka siap menghadapi berbagai macam rintangan halangan Akhirnya mereka sukses bukan? Nah Dalam kerohanian juga sama Sudara-sudara Kita harus bekerja keras Kita harus berusaha keras Supaya kerohanian kita ada di tempat yang tinggi Coba disiplinkan diri kita sendiri ini Sudara-sudara Buatlah diri kita rajin Untuk Tuhan Coba kita paksakan diri kita Untuk setiap hari bergaul dengan Tuhan Dengan firmannya Kita baca Alkitab Kita berdoa Kita menyembah Tuhan Kita indimkan diri Hidup ini dengan Tuhan Pasti saya percaya Tuhan akan memberkati kita Dalam pengertian memberkati itu Tuhan akan memakai kita luar biasa Dan kalau Tuhan memakai kita luar biasa Berkat-berkat jasman ini juga pasti Tuhan berikan kepada kita Indah loh sudara-sudara Melayani Tuhan itu Sungguh Indah Bapak Ibu Kalau kita ada di tempat yang tinggi itu Indah kalau kita mempertahankan kualitas kerohanan kita Agar tetap tinggi Indah sekali Karena itu mari kita bertekad Sekali di atas Tetaplah di atas Sekali di tempat tinggi Tetaplah di tempat tinggi Jangan turun naik Sudara-sudara Ada banyak anak-anak Tuhan Ada banyak umat Tuhan Ada banyak jemaah Tuhan Kerohaniannya Turun naik Tidak stabil Wah sudara-sudara Yang begini itu berbahaya sebetulnya Karena orang yang seperti ini Nantinya akan berkecenderungan Untuk turun daripada naik Akan berkecenderungan Menjadi lemah daripada kuat Dan lama-lama sudara-sudara Betul-betul dia bisa ambruk Bisa meninggalkan Tuhan Bapak Ibu Maka itu Kita ini harus berjuang Bukan hanya Di dalam bidang ekonomi Bukan hanya dalam Kehidupan sehari-hari Untuk Memenuhi kebutuhan kita Tapi juga dalam kerohanian kita Kita harus berjuang Berjuang agar kita ini Menjadi orang yang Berprestasi bagi Tuhan Untuk menjadi orang yang Menyenangkan hati Tuhan Ayo Bapak Ibu Tetap di tempat tinggi Tetap di sana Firman Tuhan berkata Tinggallah di situ Tinggallah dalam hadirat Tuhan Tinggallah dalam Kualitas rohani yang tinggi Tinggallah Hidup seturut dengan kehendak Tuhan Pertahankan itu Sampai nafas yang terakhir Puji Tuhan Baik Sekarang yang ketiga Kembali ke kejadian Fasal 35 Masih di ayat 1 Kalimat berikutnya apa? Yang Tuhan katakan kepada Yaakub Buatlah di situ Mesbah bagi Allah Nah Tuhan suruh Yaakub membuat Mesbah Sudara-sudara Sudara dan saya juga harus Membuat mesbah Apa gunanya mesbah? Mesbah itu ada Tiga kegunaan Yang pertama Mesbah berguna Untuk menghadirkan Tuhan Nah jadi Sudara dan saya juga Mari hadirkan Tuhan Dalam kehidupan kita Setiap hari Dengan cara apa? Ya menyembah Tuhan Dengan menyembah Tuhan Hadirat Tuhan itu ada Juga dengan Memuji-muji Tuhan Dengan nyanyian pujian Karena Masmur 22 Yang 4 mengatakan Roh Allah Ada turun di atas Puji-pujian orang percaya Jadi sudara-sudara Mari kita bikin mesbah Dengan cara Menyembah Tuhan Dan menyanyikan lagu pujian Maka Tuhan hadir Di dalam kehidupan kita Dan kalau Tuhan hadir itu Nikmat sekali Sudara-sudara Buji Tuhan Itu fungsi pertama Dari mesbah Fungsi kedua dari mesbah Adalah untuk mempersembahkan korban Sudara-sudara Jadi marilah kita belajar Untuk selalu mempersembahkan korban Kepada Tuhan Marilah kita belajar Untuk banyak memberi kepada Tuhan Berilah apa yang bisa kita beri Buat Tuhan Mari kita berkorban Buat Tuhan Tadi saya sudah katakan Kita bisa berkorban waktu Bisa berkorban tenaga Kita bisa berkorban uang Dan satu lagi sudara-sudara Kita juga bisa berkorban Perasaan kepada Tuhan Ya kan Bapak Ibu Dan korban perasaan itu Yang paling tidak enak Tapi kalau kita Persembahkan kepada Tuhan Maka Tuhan Sudara-sudara Suka kepada kita Ya karena itu Walaupun mungkin ada banyak rintangan Halangan Ada banyak orang yang mungkin Membuat kita sakit hati Mungkin kita sudah melayani Sudah capek bekerja Tapi tidak dihargai Bapak Ibu jangan berhenti Maju terus Maju terus Maju terus Itu adalah bagian dari pengorbanan kita Kepada Tuhan Bikin mesbah Itu fungsi kedua dari mesbah Sekarang fungsi yang ketiga dari mesbah Adalah Mengucap syukur Berterima kasih kepada Tuhan Buat anugerah Tuhan Buat pertolongan Tuhan Buat kasih sayang Tuhan Mari belajar Mengucap syukur Mengucap syukur Dan mengucap syukur Sudara-sudara Mengapa kita harus selalu Mengucap syukur kepada Tuhan Karena Tuhan itu selalu baik Buat kita Karena Tuhan itu selalu Merancangkan apa yang indah Bagi kita Karenanya sudara Mari kita ucapkan syukur selalu Dan ucapkan kata-kata Terima kasih Lalu juga ucapkan Kalimat-kalimat yang menyanjungnya Ini yang Tuhan suruh Sudara-sudara Bikin mesbah Lalu yang keempat Yang Tuhan mau Yang dilakukan oleh Yaakub Adalah di ayat yang kedua Dari kejadian fasal 35 Begini firman Tuhan Kejadian 35 ayat 2 Lalu berkatalah Yaakub Kepada seisi rumahnya Dan kepada semua orang Yang bersama-sama dengan dia Jauhkanlah dewa-dewa asing Yang ada di tengah-tengah kamu Tahikanlah dirimu Dan tukarlah pakaianmu Sudara-sudara Ternyata Anak-anak Yaakub Yang katanya Umat pilihan Allah Ternyata masih menyimpan Dewa-dewa asing Artinya Ada dosa Di dalam hidup mereka Yaakub Mengerti apa maunya Tuhan Makanya Yaakub Menyuruh kepada keluarganya Buang itu dewa-dewa asing Buang itu hal-hal yang Menyakitkan hati Tuhan Demikian juga pelajaran Bagi kita Sudara Buang itu dosa Mungkin kita saat ini Ada dosa Ada kesalahan Ada kejahatan yang kita lakukan Buang semuanya Kalau tidak dibuang Itu yang akan menjadi Penghambat berkat Itu yang akan membuat kita Sulit dipakai Tuhan Itu yang akan membuat kita Sudara tinggal di bawah terus Dan itu juga yang akan membuat Hidup kita payah Dalam dunia ini Sudara-sudara Tapi coba buang dosa Buang kejahatan Berhenti dari segala perbuatan Yang tidak berkenan kepada Tuhan Maka hidup kita akan menjadi indah Dan pasti ada pembelaan Ada pertolongan Tuhan Ada berkat Ada mujijat yang Tuhan lakukan Dalam kehidupan kita sehari-hari Haleluya Nah sekarang sudah sudara Kembali ke kejadian 35 Setelah Yaakub melakukan Empat hal ini Apa yang terjadi Lihat ayat yang kelima Kejadian 35 Ayat yang kelima Saya bacakan Sesudah itu berangkatlah mereka Yaitu Yaakub dan Seisi keluarganya Atau seisi rumahnya Dan kedah siatan yang dari Allah Meliputi kota sekeliling mereka Sehingga anak-anak Yaakub Tidak dikejar Kedah siatan itu artinya Pembelaan Tuhan yang begitu hebat Perlindungan Tuhan yang begitu hebat Sehingga orang feris dan orang kanan Tidak bisa mengejar Anak-anak Yaakub Mereka tidak berani Melawan anak-anak Yaakub Sebab mereka melihat ini ada kekuatan yang besar Yang ada pada mereka Sehingga mereka selamat sudara Tadinya mustahil kan Mereka bisa selamat Mana bisa minoritas menang Memelawan mayoritas Pasti mayoritas Akan lebih kuat Daripada minoritas Tetapi pada kenyataannya Bersama Allah Yaakub yang sedikit Mampu menghadapi Orang feris dan orang kanan Sehingga orang feris dan orang kanan Tidak bisa apa-apa Untuk menghadapi Yaakub Mengapa demikian Ada Allah yang melindungi Ada Tuhan yang menyertai Ada Tuhan yang membuat mereka Menjadi kuat Nah disini sudah sudara Tuhan mengerjakan Apa yang mustahil bagi manusia Menjadi tidak mustahil bagi Allah Haleluya Dan Lukas 1 ayat 37 Mengatakan bahwa Tidak ada yang mustahil bagi Allah Itu juga akan menjadi Tidak mustahil Bagi orang percaya Markus 9 ayat 23 Sudara-sudara dan saya percaya Ini juga berlaku bagi saudara dan saya Kalau kita seperti Yaakub Naik ke tempat tinggi Tinggal disana Membuat mesbah Dan membuang dosa Maka Tuhan akan membuat perkara ajaib Dalam kehidupan kita Dia akan melindungi dan menyertai kita Dia akan membela kita Dan Tuhan akan selalu berpihak kepada kita Sehingga kita menang menghadapi apapun juga Sekarang bagaimana? Apakah hanya sampai disana? Pembelaan Tuhan untuk Yaakub dan keluarga? Tidak saudara Coba lihat ayat yang ke sembilan Saya akan bacakan bagi saudara Kejadian 35 ayat 9 Setelah Yaakub datang dari padan Aram Maka Allah menampakkan diri pula kepadanya Dan memberkati dia Tuh Tadi membela Melindungi Sekarang memberkati Nah saudara-saudara Ini juga pelajaran bagi kita Kalau kita berani melakukan empat hal Yang tadi saya sudah sebutkan Tuhan bukan cuma melindungi dan membela kita saja Tetapi juga Tuhan akan memberkati kita Seperti Tuhan memberkati Yaakub Iya kan? Nah itu sebabnya saudara-saudara Inilah solusi kita menghadapi persoalan Apa? Lakukan empat hal ini Naik ke tempat tinggi Kerohanian kita harus dinaikkan Yang kedua tetap disana Pertahankan untuk memiliki kehidupan rohani yang tinggi Yang berkualitas Yang bermutu tinggi di hadapan Tuhan Yang ketiga Buatlah mesbah Hadirkan Tuhan lewat doa dan penyembahan Kemudian mari kita belajar mempersembahkan korban-korban kepada Tuhan Dan juga mari kita belajar untuk selalu bersyukur kepada Tuhan Dan satu lagi jangan lupa Buanglah segala dosa Buang segala kejahatan Buang segala apa yang tidak berkenan kepada Tuhan Berhentilah berbuat jahat Sudara-sudara Maka Allah akan membela kita Itu satu Yang kedua Allah akan memberkati kita Sehingga Bagi kita tidak ada yang mustahil Sama seperti bagi Allah tidak ada yang mustahil Bagi kita orang percaya juga Tidak mustahil Asalkan kita menjadi orang percaya Yang seperti Yaakub Yang telah melakukan empat hal tadi Baik sudara-sudara Renungan kita sampai disini Tuhan memberkati Dan selamat menunaikan tugas-tugas kita Dan juga selamat mempraktekkan firman Tuhan Tuhan memberkati Kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Untuk firman Tuhan yang datang bagi kami Roh kudus kiranya memampukan kami Untuk kami menjadi orang-orang percaya Seperti Yaakub Yang melakukan empat hal yang indah tadi Bapak di surga kami menyerahkan kehidupan kami dalam tanganmu Dan memberkati juga Radio Maestro Tuhan terus pakai media ini untuk kemuliaan nama Tuhan Inilah doa kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami telah berdoa Haleluya Amin Terima kasih telah menonton!